Oke selamat pagi ya saya membahas lagi satu buah balas nih padahal ini udah sering dibalas apa sudah sering dibahas tapi belum udah dibahas sudah divideokan tapi masih ada aja yang belum paham karena ada yang membeli protes ke saya bos kok nggak nyala katanya ya jadi jujur terus serang ini balas termurah harga saat ini adalah Rp65.000 Anda cari balas yang paling murah Rp65.000 dimana saya rasa tidak ada dan sudah berikut kabel setnya ya kabel setnya sudah termasuk jadi Rp65.000 sudah termasuk kabel set saya rasa udah harga termurah ya Anda cek di online shop manapun juga kayaknya tidak ada Rp65.000 ya jadi balas ini memang balas murah pakai HID bisa buat nyalakan HID ya jadi balasnya saja ini balas-balas nah ini ada kabel setnya high low jauh dekat ya jadi memang termurah kalau ditanya bagus apa enggak ya pokoknya intinya bisa nyala dan kita promokan harganya Rp65.000 kalau Anda mau bilang balas ini saya mau yang paling bagus ya apa yang Anda harapkan dari harga Rp65.000 itu ya sedangkan masih ada balas yang harganya Rp100.000 Rp200.000 itu ya nah ini cocoklah buat Anda yang budgetnya pas-pasan yang budgetnya mepet mau HID atau atau mau menyalakan lampunya dengan Rp65.000 itu hanya seharga 5-6 liter ya pertamak ya pertamak turbo atau pertamak ya 5 literan lah Hai jadi harganya murah nah banyak yang protes juga ke saya begini kok saya kok nggak nggak bisa nyala ya saya udah pasang ini itu sampai berdebat dengan saya dia ngotot masangnya sudah benar Hai padahal di video-video saya sebelumnya sudah banyak dibahas ya Nah begini ini kan sudah berikut kabel setnya nah ini ada ada jalur untuk ke aki positif Hai yang ada screennya yang warna merah yang hitam adalah negatif ke aki negatif ya jangan ke bodi motor tidak bagus ya jadi kita anggaplah ini aki kita nih yang negatif ini ke aki negatif yang positif ini ke aki positif ya seperti itu jangan lupa nah ini sudah ada setrumnya nih power supply saya sudah nyala wattmeter saya sudah nyala jadi dia waktu itu protes ke saya Bos kok nggak nyala gini-gini bisa tuker enggak nah dia cuma ternyata cuma ngonekin ini ini belum bisa nyala Bro ya ini hanya baru mengkonekkan sumbernya ya positif negatif Nah di sini kan ada kabel setnya nih Nah yang ini untuk ke high low lampu atau ke high low projector nah dari balas ini ke lampu Hai nah disini adalah ada dua buah kabel Hai contoh di depan saat ini adalah coklat dan biru bisa juga warna merah dan hitam warna kabel tidak tidak sama ya tapi intinya adalah teorinya kita samakan bahwa ini sudah dikonek ya kita butuh kabel trigger kenapa ada biru dan coklat salah satunya ini untuk low beam salah satunya lagi untuk high beam gitu ya waktu itu saya dijelaskan seperti itu tapi dia bilang saya dia jawabnya begini saya sudah biasa pasang saya juga jualan merek lain dari dari seller lain saya di sini di kampung saya saya dagang apa bisnis kecil-kecilan pasang lampu ini itu nah dia nyoba punya saya dia bilang barang saya mati padahal setelah saya suruh video kan cara instalasi dia salah dia cuma konek ini malah ini kabel digunting dia bilang ya nggak kepake padahal salah ya jadi ini kabel adalah untuk triggernya jadi kalau ininya sudah dipasang kaki kok masih tidak nyala ya iya karena anda harus mengkonekkan ini ke plus 12 low beam atau plus 12 high beam jangan lupa ya motor anda harus-harusnya DC kalau AC yang masih ikut 10 tidak bisa semua balas itu butuh input DC ya tidak ada balas yang inputnya AC tidak bisa semua DC ya wajib DC apa itu DC listrik arus searah direct current direct current itu apa listrik dari aki bukan listrik dari alternator bulak balik itu ya AC bukan ya DC harus DC inputnya kalau AC jebol ya jebol jebol itu rusak tidak ada garansi tidak diganti jadi saya ulangin tekankan kadang-kadang ada orang yang nonton video saya saya bilang marah-marah saya nggak marah-marah kadang-kadang saya sudah bikin video sudah jelas tidak ditonton nontonnya malas cuma awal dan akhir malas nonton di skip 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 jadinya informasinya tidak dapat dan diulang-ulang itu jadinya makanya saya bikin video diulang lagi ya bukan saya marah tapi anda tidak men ada orang bilang bahwa saya subscribernya Iya tapi nggak pernah nonton subscriber Oke nggak masalah tapi nggak pernah nonton atau nonton di skip skip kalau anda subscriber kalau anda ini mustinya anda sudah jago ya sudah paham karena soal LED soal HID udah dibahas lengkap Anda bisa nonton gratis ya Oke jadi ini yang lainnya adalah udah ini dikonek ini harus konek ke aki plus 12 seperti itu ya Anda harus konekkan seperti begini ini ditempelin ya ke 12 volt tuh ya Hai tempelin ke input dia akan nyala balasnya HID nya ya lebolamnya ya Anda mau ngetes gampang ini konekin aja salah satunya karena saat salah satunya untuk low dan high ya untuk low beam high beam dan high beam jadi kalau Anda mau ngetes barang ini setelah Anda sampai ya Anda kok ini jadinya satu aja gulung konekin Hai dia nyala itu ya banyak yang bertanya juga ini balas berapa watt berapa watt saya juga nggak hafal sekarang kita lihat saja langsung balas ini memakan listrik 32 Hai 31,7 watt saat ini ya jadi 30 Hai berapa sih 31 ya 30 watt ya jadi balas ini adalah 30 watt memang buat motor bro ya batwati tidak terlalu besar memang buat motor Anda kan bisa lihat sendiri itu watnya tadi ya hai 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 oh 34,33 Hai tunggu stabil Hai 31,8 jadi sekitar 30 watt jadi ini balas ya jadi Anda bilang bertanya terang nggak ya terang tadi Anda lihat ada sendiri cuman terangnya 30 watt gitu ya jangan bandingkan dengan balas yang 35 watt atau 40 watt atau 50 watt ya beda gitu ya makanya saya selalu ngomong Hai terangnya balas itu bergantung dari watnya Hai motor kencang juga tergantung dari CC nya ya Anda mempunyai motor 1000 cc dibandingkan dengan 500 cc ya tentu menang 1000 cc jadi CC ini kapasitas mesin jadi wad ini adalah kapasitas dari balas jadi wadnya besar ya wadnya wadnya besar ya bolanya tentu lebih terang gitu ya jadi saya ulang lagi nih cara mau ngetes balas ini adalah Hai kabel ini yang merah nih Anda konekin ke aki plus 12 kalau Anda nggak punya aki Anda pakai power supply power supply Anda harus yang gede lah jangan yang abal-abal ya negatif Hai ke aki negatif atau ke power supply Anda negatif ya di sini ada kabel Hai untuk trigger trigger low beam Hai dan trigger high beam ya dari balas ini ada soket menuju ke bohlam Nah kalau ini untuk apa ini adalah soket jauh dekat biasanya dicolok ke bohlam atau dicolok ke soket di projector gitu ya Nah untuk ngetes barang ini nyala apa enggak kita aki 12 ini anda kabel cok biru atau coklat ini tempelkan ke aki 12 gitu ya jadi nah dia nyala ya salah satunya juga tuh coklatnya boleh birunya boleh itu ya jadi seperti itu ya jadi jangan ponis barang sampai bos nggak nyala ya anda ngecara ngetesnya bibi gimana gitu ya malah dia galakan dia saya dibilang kirimin barang yang jelek tidak amanah aduh saya nggak ngerti datu amanah apa karena jujur eh saya bukan beragama Islam gitu ya jadi saya nggak ngerti amanah bos amanah dong ini ono aduh saya diomelin padahal cara ngetesnya salah gitu ya jadi jangan ponis dulu banyak orang yang seperti itu apa ada yang bilang saya bukannya susun atau apa ya wah saya dimaki-maki padahal saya minta kirimkan videonya dia cara koneknya salah itu ya cara koneknya salah ada kabel yang digunting ada yang ada yang ngetesnya begini doang nih ini kan hitam ini kok nggak nyala dia udah protes nah dia ada yang konekin nih kesini nih mentang-mentang ini kabelnya warnanya dia dapatnya yang merah hitam yang yang hitam dikonekin ke hitam yang merah dikonekin kamera tuh begini bos kok nggak nyala juga ya waduh ngeceh di WhatsApp WhatsAppnya jam 12 malam lagi orang mau tidur ya padahal cara koneknya salah setelah dia saya ajarin tonton dong bos oh iya dia baru bilang ini makanya saya minta jangan di skip gitu ya jadi supaya anda paham padahal ini cuma sepele loh balas ya karena dia mengaku waduh bos saya udah pasang lampu tahunan saya udah ini tuh eh ini nggak nyala minta tuker ini itu wah padahal barangnya nyala ya mana mau kirim boleh gitu cuman kan ongkos kirimnya tentu yang menanggung adalah pihak sana ya bukan pihak kita loh ya terserah itu ya jadi segala sesuatu yang kita kirimkan barang pun sebelum dikirim kita tes nah ini ada segel biasanya saya segel jadi supaya menghindari bahwa terjadi penukaran barang gitu ya ada juga loh yang pernah terjadi mentang-mentang barangnya ini ada dijual di manapun dan dia punya stok kita kirimkan bagus terus dia ngakunya barangnya jelek ada tapi untung waktu itu saya setiap barang yang keluar dari workshop pasti saya segel saya tanya kok segelnya nggak ada kadang-kadang ngumpet gitu ya di dalam atau dimana ya kita menjaga diri lah ya wah ternyata ketahuan oh iya salah bos ketuker segala macem nah itu yang begitu yang bahaya tuh ya saya nggak menuduh cuman ya saya cerita ngomong apa adanya banyak kejadian makanya saya videokan lagi videokan lagi padahal nyalain balas gini sepele tapi konyol gitu ya duit 65 ribu kita disangka kita mau nipu itu ya ada ya oke sorry ya saya ngomong apa adanya kasar padat saya tidak edit karena aneh aja gitu loh masa 65 ribu saya mau menipu anda kan nggak mungkin kalau saya mau menipu anda ya ratusan juta lah ya 65 ribu dengan nama juragan lampu mahalan mana gitu ya lucu gitu ya orang oke begitulah ngocehan saya pagi ini terima kasih uang